Halo sahabat Eva, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya mau berbagi resep yaitu tumis jamur ala Taiwan Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk terus dukung channel Fitri Helen agar saya semakin semangat membuat konten-konten berikutnya Terima kasih Di video kali ini saya mau berbagi resep yaitu tumis jamur ala Taiwan Nah saya sendiri bingung ya karena banyak sekali jenis jamur Sampai saya bingung untuk menghafal namanya Jadi ada yang bilang ini jamur paku, simpoku, ada yang bilang ini jamur king Pokoknya karena banyak sekali jenisnya ya Jadi kalian bisa memakai jamur apapun Bisa untuk jamur tiram, jamur kuping, jamur kancing atau sesuai selera kalian Nah untuk bahan-bahannya seperti biasa ya sangat simple dan insya Allah ini menyehatkan Di sini ada bahannya jamur Lalu ada wortel dan daun bawang Seperti biasa jangan bosen ya Bumbunya cukup garam dan kaldu jamur Setelah wortel dan daun bawang Kita tumis Masukkan sedikit garam dan kaldu jamur ya Aduk-aduk hingga rata Pokoknya aduk terus dan ini masaknya tidak terlalu lama ya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sekarang kita masukkan jamur king atau jamur paku nya ya Lalu aduk-aduk rata dengan bahan lainnya Kemudian tambahkan sedikit air Oke diamkan sebentar sampai airnya mendidih dan menyusut Kita terus aduk-aduk aja seperti ini Aduk-aduk terus sampai daging jamurnya itu matang merata ya Kemudian bisa tambahkan sedikit kaldu jamur atau sesuai peliratannya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman yang terakhir kita masukkan daun bawang Lalu aduk-aduk rata seperti ini Tunggu sampai airnya sedikit unisut ya Jangan sampai semuanya habis Nah setelah itu Tumis jamur alatelan Sudah siap tidur dan hal Nah sahabatnya Val untuk video kali ini Bagaimana menurut kalian? Cukup mudah untuk dipraktekan bukan? Nah kalian bisa kirim komentar Mau menu apa lagi Insya Allah jika ada waktu Saya akan berbagi resep Menu masakan sehari-hari alat Taiwan Yang insya Allah ini cukup menyihatkan dan mudah dipraktekan Terima kasih telah menonton! Sebelum video ini berakhir Salam sehat dan tetap semangat dari saya Penny Taiwan Semoga bisa menginspirasi kalian semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye